Ketiga korban hanyu terbawa arus ombak diketahui adalah bocah SD yang tengah mandi di kawasan Pantai Sungai Hitam, Kota Bungkulu. Ketiganya yakni Rizki, Bilal, dan Farel. Menurut warga sekitar, awalnya ketiga korban pergi bermain air di pantai bersama lima orang rekannya. Namun tiba-tiba gelombang ombak tinggi datang dan menyeret rombongan tersebut. Naas ketiga orang korban yang tak bisa berenang hilang terseret ombak. Sedangkan lima bocah lainnya berhasil selamat. Petugas Basarnas dan BPPD yang mendapat laporan kejadian tersebut hingga kini masih melakukan pencarian korban. Ya mandi lah, kalau tidak, saya tidak mandi. Iya jauh-jauh mandi ke siku kan, sementarunya kan tidak tahu anak-anak kan, apa siku, 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 airnya deras kan, tidak tahu. Jadi mandi-mandi, sama anak-anak kan. Kita dapat kabarnya tulang? Dari anak yang selamat. Aku kata yang selamat. Ini memberi apa, memberi tahu kan, ada yang nganyud. Orang berapa pertama? Orang lapan mandi. Yang tenggelam tuh? Yang tenggelam tiga. Hingga Rabu petang, warga terus memadati lokasi kejadian untuk melihat proses pencarian yang dilakukan tim gabungan. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Mungkulu